Kota Sumedang, Jawa Barat terkenal dengan keindahan objek wisatanya. Salah satunya adalah pemandian air panas Cipanas Cilengsing yang berada di desa Cilangkap, Kabupaten Sumedang. Di sini wisatawan dimanjakan dengan disediakannya kolam air panas alami untuk berenam karena air panas ini mengalir dari kaki gunung Tampomas. Pemandian Air Panas Namun pihak pengelola wisata pemandian air panas tetap menerapkan protokol kesehatan mulai dari pintu masuk. Mungkin nanti kalau ke sini lagi harus pakai masker. Karena Pak, di sini siapapun yang mau ke sini tetap harus mengikuti prokes. Bapak mau ke mana, Bapak? Bapak mau masuk, Pak. Kenapa nggak pakai masker, Pak? Oh, ketinggalan, Pak. Oh, nah sebenarnya alasan banyak saja. Cuman masuk ke sini, Pak, tetap harus ada prokes. Nah, yang pertama, ini sudah disiapkan di sini, nih. Ada apa, Pak? Ketika di bawah tindakan apa kepada pengunjung ke sini, Pak? Itu, Bu, saya menyampaikan. Karena di sini kan masih PPKM, Bu. Ketika aturan pemerintah yang ada di daerah wilayah Buahdua, Bu. Begitu melihat ke dalam tempat pemandian air panas, terlihat ada beberapa kolam pemandian. Ada kolam renang untuk anak-anak dengan suhu air tidak terlalu panas. Ada pula kolam berendam. Di bak besar inilah air panas dialirkan. Pengunjung dewasa lebih memilih berendam di bak besar ini. Yang konon katanya, air panas dari kaki gunung Tampomas bermanfaat untuk memulihkan kesehatan. Menurut pemilik objek wisata, pemandian air panas Cipanas Cilengsing. Ani Rohyani, tempat wisata ini pernah ditutup beberapa waktu lalu mengikuti anjuran pemerintah agar menutup tempat wisata guna mencegah adanya kerumunan. Namun setelah dibuka kembali, antusias masyarakat untuk mengunjungi dan menikmati tempat pemandian air panas Cipanas Cilengsing ini cukup tinggi. Cipanas Cilengsing dari dulu tenarnya untuk mengembati penyakit kulit, patah tulang, reumatik, dan penyakit kulit lainnya. Karena apa? Karena di sini kita mengandung jad besi dan belerang khusus untuk penyakit kulit. Jadi di sini juga ada dua kolam air panas, air dingin, tiga. Jadi buat anak-anak nyaman gitu ya. Kawasan di kaki Gunung Tampomas sejak dahulu memang dikenal ada sumber air panas. Ada beberapa titik sumber air panas. Di kawasan Cipanas Cilengsing, Buah 2, dan Cipanas Conggeang. Untuk Cipanas Cilengsing, debit air panas yang mengalir sekitar 50 liter per detik dengan suhu terpanas. Bisata pemandian air panas Cipanas Cilengsing sendiri dialirkan dari sumber mata air panas yang lokasinya tidak jauh dari tempat pemandian. Sekalian, Mbak, kita lihat mata air ini sumbernya dari Gunung Tampomas. Cuma mata airnya ada di lokasi wilayah Cipanas Cilengsing. Mari kita lihat mata airnya seperti apa, yang ada keunggulannya apa, kita lihat di sana di mata air. Gunung Tampomas Pemandian air panas Cipanas Cilengsing dari sumber mata air inilah yang kemudian dialirkan ke dalam kolam-kolam renang yang berada di dalam pemandian air panas Cipanas Cilengsing. Konon katanya air panas ini turun dari kaki gunung Tampomas. Seperti apa ini panasnya? Katanya sih panas banget ya, cuma kita sentuh langsung pakai tangan ya. Panasnya alami sekali, tidak mengherankan apabila pemandian air panas Cilengsing ini menjadi favorit karena masyarakat di sini ingin menikmati langsung. Seperti apa panas alami dari kaki gunung Tampomas ini? Tempat wisata pemandian air panas Cipanas Cilengsing di Kabupaten Sumedang telah menjadi mahlit tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati air panas alami. Sambil menikmati indahnya pemandangan, membuat pengunjung, hmm pastinya betah berlama-lama berendam di kolam air panas.